Anda kembali menyaksikan Buletin Ajo siang. Pembesar dengar alasan harga regen serta bahan habis pakai telah turun. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memutuskan menurunkan harga tes PCR menjadi Rp495.000 untuk di Jawa, Bali, dan Rp550.000 untuk di luar Jawa, Bali. Namun nyatanya patokan harga yang ditetapkan pemerintah tersebut tidak serta merta diikuti oleh klinik atau laboratorium lantaran stok tes PCR dari supplier yang masih mahal. Seperti sebuah klinik di Kota Bandung ini, pemerintah dengan alasan stok harga PCR dari supplier masih tinggi, mereka masih menetapkan harga sebesar Rp900.000. Salah satu laboratorium atau klinik di Kota Bandung masih mematok harga tes PCR sebesar Rp900.000. Hal ini dikarenakan stok harga tes PCR dari supplier yang masih tinggi. Untuk merealisasikan arahan dari pemerintah terkait harga tes PCR, pihak laboratorium atau klinik berencana menurunkan harga secara perlahan sampai stok yang ada habis. Setelah itu pihak laboratorium bisa mengikuti patokan harga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yakni Rp450.000 untuk hasil dalam 6 jam. Dengan kebijakan Presiden, tentunya kami harus pelan-pelan menghabiskan stok kami. Dan insya Allah di Sabtu besok seandainya habis, kami akan menyelesaikan dengan kebijakan yang Presiden berikan. Jadi mengikuti harga pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar harga maksimal tes PCR yang saat ini menjadi standar tertinggi tes COVID-19 turun ke angka Rp450.000 dan maksimal Rp550.000. Selain itu, Presiden juga meminta agar hasil tes PCR dapat diketahui maksimal 1x24 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews melaporkan.